Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa masih ada orang yang sudah menerapkan dari pengetahuan tentang law of attraction ini, dari pengetahuan tentang hukum daya tarik ini, namun seolah-olah seperti belum mendapatkan hasil. Kenapa bisa demikian? Secara sederhana dapat saya katakan di situ, yang membedakan kenapa ada orang yang sudah menerapkan tentang law of attraction, tentang hukum daya tarik, bahkan tentang meditasi bahkan. Namun seperti belum membuahkan hasil dalam dirinya, penyebab hal tersebut adalah karena sebagian besar orang, ketika dia menerima informasi yang baru, orang tersebut cenderung untuk berhenti pada sekedar pengetahuan. Ilmu tadi, informasi tadi belum menyatu dengan dirinya, namun hanya sekedar berhenti pada pengetahuan, hanya sekedar informasi berat untuk diketahui. Inilah yang membedakan, kenapa ada orang yang begitu dia melakukan sesuatu seolah-olah dia langsung berhasil, dan ada orang lain yang sudah melakukan berkali-kali tapi belum berhasil. Di sini akan saya perjelas perbedaan antara tahu dan memahami. Perbedaannya secara sederhana adalah seperti ini, ketika seseorang menempatkan sebuah informasi atau suatu ilmu, suatu pengetahuan, hanya pada sekedar tahu, orang tersebut ibarat seperti menerima sebuah buku gitu ya. Mereka mendapatkan sebuah buku atau sebuah file, tapi hanya mereka taruh di rak buku saja, tanpa mereka pelajari, tanpa mereka praktekkan, hanya mereka simpan begitu saja. Hanya sebagai koleksi, sederhananya. Namun, ketika seseorang itu berada pada level memahami, tidak lagi hanya sekedar tahu seperti saya katakan tadi, orang tersebut akan menginternalisasikan segala pengetahuan, segala informasi, segala file yang dia dapatkan tadi. Pada dirinya, pada perilakunya, pada kehidupannya sehari-hari. Dan inilah yang benar-benar membedakan apakah seseorang itu hanya sekedar tahu atau sudah memahami. Ketika seseorang tersebut sudah memahami, sebut saja tentang pengetahuan LOA ini, hukum daya tarik ini, kemampuan untuk bermeditasi dan lain sebagainya. Hal tersebut akan tercermin pada tindakannya sehari-hari, pada perilakunya sehari-hari. Visualisasi dan juga let go, akan tercermin pada tindakan yang dia lakukan setiap hari. Kebiasaan yang dia perbuat setiap hari akan mencerminkan hal ini. Tolak hukurnya sangat sederhana. Ketika seseorang sudah benar-benar memahami tentang hukum daya tarik ini, mereka tidak akan punya lagi yang namanya keraguan. Mereka tidak akan punya lagi yang namanya rasa takut dan was-was. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah mempercayakan seutuhnya visualisasi mereka pada God, pada universe, atau apapun sebutan yang ingin Anda pakai. Ketika seseorang sudah mempercayakan visualisasi dia, maka dia tidak ada lagi rasa ragu-ragu, rasa was-was dan lain sebagainya. Karena dia percaya God, ataupun universe, sudah pasti akan memanifestasikan visualisasi mereka pada saat dan waktu yang tepat. Dan ketika orang sudah mempercayakan hal tersebut, sudah tercermin dalam tindakan mereka sehari-hari. Yang terjadi adalah, orang tersebut akan memancarkan vibrasi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Karena tidak lagi punya rasa takut, tidak lagi punya rasa was-was, tidak lagi punya rasa negatif lainnya. Yang ada adalah rasa positif karena sudah merasa memiliki, sudah merasa yakin bahwa apa yang dia visualisasikan pasti bermanifestasi. Inilah yang saya sebut dengan nama paham. Tidak hanya berhenti pada tahu. Jika tahu itu ibarat seperti yang saya sampaikan tadi. Mendapatkan pengetahuan, mendapatkan buku gitu ya, ditaruh di kerak buku selesai. Tapi paham, buku tersebut, pengetahuan tersebut yang dia terima, akan dia manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupannya. Akan dia lakukan dalam tindakannya seharian. Dan ketika orang tersebut sudah menginternalisasikan pengetahuan atau ilmu tadi, itulah yang disebut dengan nama pemahaman. Oke? Apakah Anda sudah benar-benar memahami dari penjelasan tentang law of attraction ini? Dari ilmu tentang law of attraction ini? Yang mungkin Anda dapatkan dari video saya ini? Ataupun dari video orang-orang lain? Atau dari orang-orang di sekitar Anda bahkan? Dari mentor-mentor Anda? Sudahkah Anda memahaminya? Dan menjadikannya dalam kehidupan Anda sehari-hari? Atau Anda hanya berhenti pada pengetahuan dan menyimpan segala ilmu tadi dalam rak bukuannya? Anda lah yang harus menjawabnya sendiri. Akhir kata, thanks for watching and we meet again in the next video. Terima kasih telah menonton!